KPK berhasil melakukan operasi tangkap tangan atau OTT sejumlah pejabat Basarnas. Kini mereka sedang di Gedung Merah Putih KPK. KPK kembali tangkap tangan dua orang hasil dari tindak lanjut operasi tangkap tangan atau OTT pejabat Basarnas. Kini total ada 10 orang yang sedang dilakukan pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan. Selain 10 orang, tim KPK juga mengamankan uang tunai yang ditaksir jumlahnya mencapai miliaran rupiah. Uang tersebut diduga berkaitan dengan suap proyek pengadaan alat pendektesian korban reruntuhan di Basarnas Republik Indonesia tahun 2023. Saat ini tim masih menginformasi uang-uang tersebut. Sekedar informasi, tim KPK menggelar OTT di Jakarta dan Bekasi pada selasa 25 Juli 2023. KPK mengamankan salah satu pejabat Basarnas dalam OTT tersebut. Pejabat Basarnas yang ditangkap yakni Lekol ADM Afribudi Cahyanto. Selain itu, ada juga pihak swasta yang diamankan dalam operasi senyap tersebut. Saat ini KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pejabat Basarnas dan pihak yang terjaring OTT tersebut. KPK mempunyai waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum pejabat Basarnas maupun para pihak yang diamankan dalam OTT tersebut. Terima kasih telah menonton!